Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Muhammad Niam Sales Mitsubishi Kartasura Pada video kali ini, kami akan membuat review seputar mobil Mitsubishi Expander tipe ultimate yang facelift terbaru tahun 2020 warna grey Video ini kami buat untuk memudahkan Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Expander tipe ultimate facelift terbaru tahun 2020 warna grey tapi belum sempat datang ke dealer atau ke pameran saat ini, sudah tidak perlu lagi repot-repot datang ke dealer atau ke pameran cukup tutup manis di rumah dan tonton video ini sampai selesai tapi sebelumnya jangan lupa, klik like pada video ini tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Expander inilah mobil Mitsubishi Expander tipe ultimate facelift warna grey yang akan ditaulas untuk warna grey ini berbeda dengan warna grey pada tipe sebelumnya untuk warna grey kali ini lebih gelap atau disebut graphic grey sekarang kita lihat untuk bagian depannya perubahan pada tipe facelift ini terletak pada bagian grill depannya untuk grill yang sebelumnya memiliki model 3 lapis krom sekarang berbentuk 2 lapis krom dengan aksen berwarna hitam pada bagian atasnya untuk lampu bagian atasnya menggunakan lampu LED position lamp lampu ini berfungsi sebagai lampu senja untuk lampu LED ini kurang lebih sama seperti Expander tipe sebelumnya yang membedakan ada pada lampu utamanya untuk lampu utamanya digunakan pada Expander facelift ini menggunakan lampu jenis LED berbeda dengan Expander tipe sebelumnya menggunakan lampu jenis bohlam tapi untuk lampu sen tetap menggunakan lampu jenis bohlam biasa lalu kita berlanjut ke bagian paling bawah disini terdapat lampu fog lamp atau lampu kabut untuk lampu fog lampnya ini tetap menggunakan lampu jenis bohlam biasa sama seperti Expander tipe sebelumnya demikian juga dengan front undercutnya tetap menggunakan front undercut dengan warna silver untuk perubahan bagian depan ini terletak pada bagian grill dan lampu utama sekarang kita lanjut ke bagian samping inilah tampilan samping mobil Mitsubishi Expander tipe ultimate warna grill yang facelift untuk warna grillnya ini sekarang terlihat lebih elegan banyak yang suka dengan warna grill ini karena warnanya cenderung gelap sehingga memberikan kesan sporty juga pada bagian samping ini terdapat beberapa perubahan antara Expander facelift dengan Expander sebelumnya kita cek satu persatu mulai dari bagian paling atas dulu untuk bagian paling atas tidak ada perubahan demikian juga dengan cover spionnya tetap menggunakan cover spion model chrome dengan lampu sen pada bagian samping untuk spionnya ini juga sudah dilengkapi dengan teknologi auto folding dimana spion akan secara otomatis melipat dan buka ketika di remote cover spion berwarna chrome ini hanya terdapat pada Expander tipe ultimate lanjut lagi kita ke bagian jendela untuk bagian jendela ini terdapat lens berwarna chrome juga banyak eksen berwarna chrome pada Expander tipe ultimate ini termasuk pada bagian gagang pintunya disini bisa kita lihat untuk handle pintunya ini juga berwarna chrome disini sudah dilengkapi dengan tombol switch button ini berfungsi untuk membuka pintu karena mobil ini sudah dilengkapi dengan teknologi keyless operation system tidak ada perubahan pada bagian sisi samping atas kita lanjut ke bagian bawah nah disinilah perubahannya jenis velg yang digunakan pada Expander tipe facelift terbaru ini menggunakan desain baru untuk ukuran dan profil ban yang digunakan masih tetap sama menggunakan velg berukuran 16 inci dengan profil ban 205x55 untuk Expander tipe ultimate yang kita display ini menggunakan ban merek Tristone tapi ada beberapa unit juga yang menggunakan ban jenis tunlock dari bagian ban kita lanjut ke bagian samping untuk bagian samping ini terdapat side underguard yang berwarna silver untuk ukuran ground clearance nya masih tetap sama berukuran 205mm kemudian kita ke bagian atas untuk kaca film yang digunakan pada Expander tipe ultimate facelift ini masih tetap sama menggunakan kaca film merek SU atau Konica Minolta tidak banyak perubahan pada bagian samping untuk bagian samping ini perubahannya hanya pada bagian velg sekarang kita lanjutkan lagi ke bagian belakang inilah tampilan belakang Expander tipe ultimate warna grey yang facelift terbaru untuk bagian belakang ini terdapat beberapa perubahan bisa dibilang perubahan terbanyak antara facelift dengan tipe sebelumnya terletak pada bagian belakang jika dilihat dari bagian belakang warna graphic grey ini memang memberikan kesan yang lebih elegan untuk lebih detailnya sekarang kita cek satu persatu mulai dari bagian paling atas di bagian atas ini ada perubahan jenis antena yang digunakan sekarang untuk antenanya menggunakan antena jenis sirve hue atau shock pin kemudian ada roof spoiler sama seperti pada tipe sebelumnya untuk roof spoilernya ini juga sudah dilengkapi dengan lampu high mount stop lamp yang terletak di bagian belakangnya inilah lampu high mount stop lampnya berfungsi untuk memberikan sinyal saat tidak mengerap perubahan selanjutnya pada Expander tipe face lift ini terletak pada bagian kaca belakang sekarang untuk kaca belakangnya sudah dilengkapi dengan rear divogger ini berfungsi untuk menghilangkan embun terutama saat kondisi hujan rear divogger ini tidak tersedia pada Expander tipe sebelumnya lalu untuk kaca film yang digunakan masih sama menggunakan kaca film merek SU atau Konica Minolta tidak ketinggalan pada bagian belakang kaca ini juga sudah dilengkapi dengan weaver di bawahnya terdapat emblem Mitsubishi secara tampilan tidak ada banyak perubahan antara Expander tipe face lift dengan Expander sebelumnya kalau menurut anda sendiri kira-kira lebih suka dengan warna grey yang sekarang atau warna grey yang sebelumnya silakan tuliskan pada bagian kolom komentar kita lanjutkan lagi sekarang ke bagian lampu belakang untuk lampu belakangnya ini menggunakan lampu jenis LED sama seperti Expander tipe sebelumnya oh iya tipu belakangnya ini juga sudah dilengkapi dengan kamera belakang sekarang tidak hanya tipe Ultimate tapi tipe Spot juga sudah dilengkapi dengan kamera belakang ini sangat membantu kita saat akan membundurkan mobil kemudian di ujung bawah kiri terdapat emblem bertuliskan Expander lalu di sebelah kanannya terdapat emblem bertuliskan Ultimate yang menandakan tipe pada mobil ini sebagai catatan tambahan untuk tipe Ultimate ini hanya tersedia dalam transmisi otomatis tidak ada pada transmisi manual perubahan selanjutnya terletap pada bagian bawah sekarang untuk Expander tipe FaceLift sudah dilengkapi dengan sensor parkir kemudian untuk reflektornya mode horizontal sama seperti Expander tipe sebelumnya di bagian bawah untuk back underguardnya berwarna silver kemudian kita lanjut ke bagian bawah ke bagian band serap untuk band serap yang digunakan ini menggunakan velg jenis standar berwarna hitam tapi untuk bandnya tetap sama menggunakan band jenis Bridgestone berukuran 15 inci nah kurang lebih itulah review untuk bagian eksterior mobil Mitsubishi Expander tipe Ultimate Facelift warna kiri terbaru tahun 2020 ini kalau menurut anda bagian apa yang paling anda sukai dari Expander tipe Ultimate Facelift terbaru ini silahkan tuliskan pada bagian kolom komentar dari bagian eksterior sekarang kita akan melanjutkan untuk mereview bagian interior depan mobil Mitsubishi Expander tipe Ultimate Facelift warna kiri ini untuk door trimnya ini kombinasi dua warna antara warna hitam dan warna beige dengan aksen kayu pada bagian tengahnya pada bagian atasnya untuk trim ini sudah dilengkapi dengan aksen ornamen jahitan yang semakin menambah kesan elegan untuk bahan yang digunakan pada door trim ini kurang lebih sama seperti Expander tipe sebelumnya sama-sama menggunakan bahan jenis plastik perbedaan antara Expander tipe facelift dengan Expander tipe sebelumnya terlepas pada aksen kayunya jika dulu aksen kayunya cenderung lebih gelap sekarang untuk aksen kayunya cenderung lebih terang untuk handle pintu masih top sama menggunakan handle pintu berwarna krom kayaknya ornamen krom ini berfungsi untuk menambah kesan elegan pada mobil Mitsubishi Expander tipe Ultimate ini lalu untuk bagian power window-nya ini juga sudah dilengkapi dengan cover berwarna piano black untuk sisi pengemudi, power window-nya sudah dilengkapi dengan auto lanjut ke bagian bawah, disini terdapat tiga buah kapotol holder berfungsi sebagai tempat penyimpanan potol air minum dan di bagian paling ujung, terdapat speaker utama speaker ini terdapat pada masing-masing sisi pintu dari bagian door trim, sekarang kita lanjut ke bagian dashboard inilah tampilan dashboard dari mobil Mitsubishi Expander tipe Ultimate Baselift untuk bagian dashboard-nya ini memiliki kombinasi dua warna juga warna hitam pada bagian atas disini untuk isi AC-nya terdapat aronament berwarna silver lalu ada aksen jahitan juga pada bagian atasnya dan untuk lapis keduanya berwarna beige atau warna krem disini terdapat tombol info, ini berfungsi untuk pengaturan bagian MID untuk mobil ini sudah menggunakan model glass operation sehingga untuk menyalakan tinggal tekan tombol start-stop engine dan di sebelah kanannya ini terdapat tombol untuk pengaturan elektrik mirror dilengkapi juga dengan tombol retractable ke bagian bawah, disini terdapat tombol untuk penonaktifan Active Stability Control ke bagian bawah lagi, disini ada tempat penyimpanan koin untuk fitur-fitur ini kurang lebih sama seperti pada Expander tipe sebelumnya lanjut ke bagian paling bawah, disini terdapat tuas untuk membuka bagian cup mesin lalu untuk bagian pedal, mengingat mobil ini menggunakan transmisi otomatik maka untuk pedalnya berjumlah 2 buah, sebagaimana sudah disebutkan tadi untuk tipe ultimate ini hanya tersedia dalam transmisi otomatis nah selanjutnya, untuk tuas pemuka tangi bensin terletak di bagian bawah jok pengemudi dari bagian bawah, sekarang kita kembali ke atas, kita lihat bagian setirnya untuk jenis setir ini menggunakan jenis model Trisbook sudah dilabisi dengan balutan kulit juga, sama seperti pada Expander tipe sebelumnya untuk bagian setir ini hampir tidak ada perubahan karena di sebelah sisi kiri sudah dilengkapi dengan audio switch control dan juga hands free ini berfungsi untuk mengontrol head unit lewat setir kemudian untuk posisi setir ini juga sudah dilengkapi dengan SRS airbag untuk melindungi keselamatan pada bagian sisi pengemudi dan di sebelah kanan setir sudah dilengkapi dengan fitur cruise control untuk fitur cruise control ini hanya tersedia pada Expander tipe ultimate untuk Expander tipe lainnya belum dilengkapi dengan cruise control lalu di sebelah kanan ini juga ada tombol untuk pengaturan lampu baik lampu dekat, lampu jauh, fog lamp dan di sebelah kiri terdapat tuas pengaturan weber baik weber depan maupun weber belakang seperti biasa untuk posisi setirnya ini juga bisa diatur untuk pengaturannya terdapat tuas di sebelah bawah setir tinggal kita turunkan ke bagian bawah nah setelah kita turunkan ke bagian bawah posisi setirnya ini bisa diatur secara tilt steering atau naik turun lalu juga bisa diatur secara teleskopik steering atau maju mundur ini berfungsi untuk memudahkan kita mengatur posisi mengemudi supaya lebih ergonomis untuk mengembalikannya tinggal dorong tuas ke atas lagi sekarang kita sudah selesai lanjut ke bagian dashboard untuk tampilan dashboard ini sudah dilengkapi dengan 2 buah indikator ada tachometer dan juga speedometer serta MID digital pada bagian tengahnya perubahan selanjutnya terdapat pada bagian head unit untuk expander tipe f2 slip ini head unitnya digunakan sudah menggunakan head unit merksoni berukuran 7 inch yang sudah touchscreen lalu di bawahnya terdapat tombol hazard dan juga kisi AC ini sama seperti expander tipe sebelumnya lanjut di bawahnya disini terdapat 3 buah tombol AC mulai dari pengaturan arah busan angin kecepatan fan dan juga suhu udara dan di bawahnya lagi nah ini yang lumayan baru bagian tengah tonal view sama seperti expander tipe sebelumnya tombol sirkulasi udara sedangkan untuk sebelah kiri ini adalah tombol untuk pengaktifkan rear debugger atau penghilang embun pada kaca belakang lanjut lagi ke bagian bawah disini terdapat power outlet berfungsi sebagai tempat charge hp ini sama seperti expander tipe sebelumnya demikian pula dengan rak-rak nya disini terdapat beberapa rak termasuk rak yang tersembunyi oleh model sliding rak ini sangat berfungsi dan akomodatif untuk menyimpan barang-barang milih pengembuti lanjut ke bagian transmisi untuk knob wash transmisi ini sudah dilapisi dengan balutan kulit transmisi yang digunakan menggunakan transmisi otomatik dengan 4 percepatan disini ada 2 dan L juga untuk pengaturan toksi bawah lalu untuk bagian hand rim sudah dilapisi bagian kulit juga untuk bagian tuasnya di bagian tengah ini juga sudah dilengkapi dengan 2 buah kapital holder serta ada konsol box di bagian belakang terdapat separasi untuk bagian konsol box dan bagian tengah ini kurang lebih sama seperti expander tipe sebelumnya dari bagian konsol box sekarang kita lanjut ke bagian glove box nah tadi ada yang saya belum bisa jelaskan sekarang untuk bagian glove box nya ini dilengkapi juga dengan USB ini adalah USB slot yang kedua untuk yang slot pertamanya terdapat pada bagian head unit nah di atas glove box ini juga terdapat ruang penyimpanan tambahan dan inilah untuk tampilan door trim pada pintu samping kurang lebih sama seperti pada pintu utama di bagian atas untuk penumpang depan sudah dilengkapi dengan asis grip yang retractable ini bisa dinaik turun kemudian untuk sun visor nya sudah dilengkapi dengan vanity mirror atau cermin ini sangat membantu sekali terutama bagi ibu yang mau kondangan masih di bagian atas disini terdapat lampu kabin ini profesi untuk membantu penerangan di dalam mobil lalu untuk kaca spion nya sudah dilengkapi dengan anti dimming supaya pada bagian kaca spion tengah ini tidak silau dan selanjutnya ke sun visor bagian sisi pengemuti untuk sun visor bagian sisi pengemuti ini sudah dilengkapi dengan card holder ini berfungsi untuk tempat pengimpan kartu tol setelah melihat bagian dashboard sekarang kita lanjutkan ke bagian jok nya untuk warna jok yang digunakan masih tetap sama menggunakan jok berwarna beige atau warna krem yang melihat adalah corak pada bagian sampingnya ini jika sebelumnya berbutuh diamond sekarang lebih ke model diagonal untuk bahan yang digunakan masih tetap sama menggunakan bahan hake pabrik yang sangat lembut perbedaannya hanya terdapat pada aksen yang terletak di bagian tengah ini bisa kita lihat jika dulu untuk expander tipe sebelumnya aksen nya berbentuk diamond atau jajar kenjang sekarang lebih ke bentuk diagonal tapi untuk ketebalannya masih sama jok ini masih sama tebalnya dengan expander tipe sebelumnya nah disini bisa kita lihat kemudian untuk fiturnya juga masih sama jok ini juga sudah dilengkapi dengan dengan hack adjuster atau pengaturan ketinggian jok kemudian ada reclining dan juga bisa digunakan secara sliding kurang lebih itulah review interior bagian depan mobil mitsubishi expander tipe ultimate facelift ini sekarang kita lanjut ke interior baris tengah dari mobil mitsubishi expander tipe ultimate facelift warna krim ini untuk bagian door trimnya sama seperti pada bagian depan memiliki kombinasi dua warna warna hitam dan juga warna beige di bagian atas terdapat ornament jahitan yang semakin menambah kesan elegan meskipun ini menggunakan bahan plastik tapi menjadi terkesan elegan kemudian perubahan selanjutnya terletak pada bagian tengah sama seperti pada bagian depan tadi sekarang untuk kayunya lebih terang suaranya untuk power window memiliki cover berwarna piano black serta untuk handle pintu bagian dalam berwarna chrome kita ke bagian bawah di bawah sini terdapat tiga buah kapel tol holder juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan botol air minum sangat banyak sekali ini untuk kapel tol holder nya di bagian paling ujung terdapat speaker utama secara menyeluruh tidak ada banyak perubahan pada bagian door trimnya kecuali pada boot panel untuk bagian joknya juga sama menggunakan jok berwarna beige atau warna krem di bagian atas terdapat asis grip yang retractable terdapat gantungan pakaian juga pada baris tengah ini sama seperti expander tipe sebelumnya sudah dilengkapi dengan AC double blower ini berfungsi untuk menambahkan kenyamanan pada penumpang belakang kemudian untuk bagian joknya sisi tengah ini juga sudah dilengkapi dengan armrest cara untuk melipat armrest memerlukan dua tangan tinggal tarik tuas dan tolong ke bawah maka bisa menjadi sandaran lengan untuk penumpang bagian tengah oh iya di bagian atas tadi ada lampu kapin kemudian ada benjolan ini ini berfungsi sebagai sabuk pengaman bagian tengah dari baris tengah ini sekarang kita lanjutkan ke bagian bagasi sekarang kita lanjutkan ke bagian bagasi mobil mitubishi expander tipe ultimate facelift warna glitter baru 2020 ini dan inilah tampilan interiornya jika dilihat dari belakang memiliki warna grip yang cenderung lebih terang sehingga memberikan kesan lapang pada bagian dalam untuk dashboardnya sama-sama lapang mohon maaf bukan dashboard tapi bagasi untuk bagasinya ini bisa dimuati hingga 4 buah galon dan di bagian bawahnya juga masih terdapat kompartemen tambahan ini bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan sepatu jika digunakan untuk perjalanan secara jauh terdapat 3 buah rak pada bagian kompartemen ini lalu untuk bagian penumpang belakang juga sudah dilengkapi dengan power outlet bisa digunakan untuk pengajar hp kemudian ada sandaran untuk smartphone nya tidak lupa ada 1 buah kapot holder untuk bagian kursi belakang jok bagian belakangnya ini juga bisa dibuat terata lantai caranya tinggal tarik tuas dan penung ke depan nah untuk bagian tempat penyimpanan tungkrak terata di bagian si belakang ini terdapat tempat penyimpanan tungkrak dan juga kunci-kunci sangat rapi sekali sehingga peralatan tidak cepat hilang karena tersusun dengan rapi kita kembalikan jok ke posisi semula sekarang kita lihat di sebelahnya di sisi sebelahnya ini sudah dilengkapi dengan asis grip juga yang retratable kemudian terdapat tempat penyimpanan smartphone pada bagian si samping lalu tidak ketinggalan ada 1 buah kapot holder sebagai tempat penyimpanan potol air minum di bagian belakang kurang lebih itulah review untuk bagian bagasi mobil Mitsubishi Expander tipe ultimate facelift ini secara keseluruhan untuk bagian bagasi ini didata perubahan antara Expander tipe facelift dengan Expander tipe sebelumnya sekarang kita lanjutkan ke bagian mesin untuk mesin yang digunakan pada mobil Mitsubishi Expander ini menggunakan mesin berkapasitas 1500cc dengan berkode 4A91 mesin ini dilengkapi juga dengan teknologi heel star assist active stability control serta sistem pengereman ABS dan brake assist secara keseluruhan tidak ada banyak perubahan pada mesin yang digunakan pada Expander tipe facelift ini sama seperti Expander tipe sebelumnya sehingga untuk ketangguhannya tidak perlu dirauhkan lagi sebagai catatan tambahan untuk masalah servis juga sama mobil Mitsubishi Expander tipe facelift ini gratis servisnya hingga 50.000 km atau 3 tahun tidak hanya jasanya tetapi juga spare partnya sehingga bisa menghemat biaya pengeluaran kita nah bagaimana semakin mata pilih mobil Mitsubishi Expander tipe ultimate facelift warna kri ini silahkan tuliskan pada bagian kolom komentar untuk info seputar promo dan harga terbaru silahkan bisa menghubungi saya di nomor 081-228-447-856 atau bisa juga kunjungi website kami di www.mitsubisysolo.co.id jangan lupa klik like subscribe dan bagikan video ini kepada semua orang yang anda kenal saya doakan bagi anda setelah like dan subscribe pada video ini semoga rejeginya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Expander semua terima kasih banyak sudah menonton video ini jangan lupa ingat Mitsubishi ingat Mas Niam terima kasih